Pemirsa didirikan sejak tahun 1825, Masjid Agung Darussalam menjadi salah satu masjid tertua di Kabupaten Bucanegoro. Masjid yang ada di tengah-tengah kota Bucanegoro ini telah direnovasi sebanyak 7 kali. Meski demikian, masjid ini tetap dikenal sebagai salah satu masjid kental akan sejarah yang tinggi. Masjid Agung Darussalam terletak di desa kauman kecamatan Bucanegoro Kota Kabupaten Bucanegoro atau berada tepat di sebelah barat alun-alun Bucanegoro. Masjid Agung Darussalam Bucanegoro pertama kali didirikan pada tahun 1825. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa tokoh yang pertama kali mendirikan masjid ini. Masjid Darussalam juga menjadi salah satu masjid tertua di Kabupaten Bucanegoro. Masjid Megah yang memiliki arsitektur timur tengah ini telah direnovasi sebanyak 7 kali. Pertama, penyempurnaan fisik bangunan masjid dilakukan oleh Bupati Bucanegoro Kanjeng Sumantri pada tahun 1925. Penyempurnaan diantaranya meliputi serambi depan masjid, kantor, dan madrasah tululum. Kemudian renovasi di tahun 1955, tahun 1963, tahun 1983, tahun 1993, dan tahun 2014. Pada tahun 2014, Masjid Agung Darussalam direhab besar-besaran dengan dana 40 miliar rupiah. Renovasi meliputi bangunan induk, tempat wudu, menara, dan perkantoran. Direnovasi dengan arsitektur yang modern. Kemudian renovasi terbaru berupa teras masjid. Renovasi teras masjid berasal dari hasil iuran swadaya dari para jamaah. Selain memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, kemegahan Masjid Agung Darussalam Bucanegoro bukan hanya nampak dari depan saja. Nuansa megah dan modern tampak pada arsitektur bangunan masjid. Jika masuk ke dalam masjid, maka kita akan dibuat takjub dengan pemandangan yang indah, mewah, dan menakjubkan tersaji bersamaan dalam bentuk atap berkilau berlian. Atap berkilauan yang terbuat dari pecahan kaca, kemudian disusun selaras ini, menghiasi serambi dan atap ruangan masjid, sehingga menyerupai berlian. Meskipun beberapa kali mengalami renovasi, pembangunan masjid tetap mempertahankan nilai sejarah, yaitu berupa pilar besar kayu yang ada di dalam masjid. Ketua Yasan Masjid Agung Darussalam Bucanegoro, Haji Lugito Abdul Qadir mengatakan, Masjid Darussalam didirikan tahun 1825 atau sejak zaman Belanda, sehingga termasuk masjid tertua di Bucanegoro dari hasil wakaf. Bangunan Masjid Darussalam awalnya secara keseluruhan terbuat dari bahan kayu jati. Selain itu, struktur bangunan lama berupa empat pilar tiang penyangga utama masjid, atau biasa disebut dengan empat soko guru masjid, dipertahankan hingga kini. Sementara Masjid Darussalam kini memiliki luas sekitar 3.562 meter persegi, dan memiliki dua lantai yang dapat menampung kapasitas hingga ribuan jamaah. Jadi, insya Allah masjid ini tertua di Bucanegoro didirikan tahun 1825 dari hasil wakaf. Sehingga insya Allah kenapa masjid ini kok begitu rame siar, karena insya Allah yang mewakafkan itu bukan orang-orang biasa, tapi betul-betul orang alim, yang mana kealimannya itu terasa sampai sekarang, sehingga siar betul, jamaahnya itu paling rame di setiap lima waktu. Kalau betul yang mendirikan, jawab, Pak? Ini kurang jelas pendirinya, karena sudah zaman Belanda, itu orang didirikan tahun 1825 dari profil sejarahnya Darussalam itu, dari profilnya. Memang otaknya diposisikan di dekat Anang Alun Bujumbur? Ya, ini kalau melihat sejarahnya pendopo, alun-alun masjid itu kan satu paket. Jadi, memang dari historinya kayak begitu. Dari siar penyiaran agama Islam waktu dulu, dari mulai Wali Songo sampai sekarang itu, dimana-mana kan gitu. Paket dari alun-alun, pendopo, masjid itu satu paket. Pak, dulu ini masih dari kayu jati penuh atau gimana? Full kayu jati. Sudah mengalami renovasi berapa? Seingat saya, yang total itu dua kali, tahun 1980 dan 2014 kemarin. Terus ini yang membedakan dengan masjid lain yang menonjol, ada banyak perlian dari? Ini seperti berita-berita yang dikumandangkan tahun-tahun yang lalu itu, plafon kaca itu tidak pernah ada, kecuali di Jogja. Plafon yang terbuat dari kaca itu betul-betul khas. Itu era Pak Yoto, karena Pak Yoto historinya itu meniru masjidnya Pak Amin Rais di Jogja. Adanya hanya di Jogja, di masjidnya Pak Amin Rais dan di Bucunegoro. Selain memiliki kaya akan nilai sejarah, Masjid Darussalam juga menjadi sarana syiar agama Islam dan sebagai tempat pendidikan keagamaan. Maka tak heran jika Masjid Darussalam juga menjadi destinasi tersendiri bagi masyarakat sebagai tujuan wisata religi.